Pokoknya wajib banget kalian coba buat ini karena enak banget Kalau buat skrik kaya, biasanya gue pake double boiler kayak gini Sekalian gue mau pamer kompor induksi gue dari Mitochiba Nah ini kita masukin semua bahan Kita jangan nyalain dulu apinya dan kita aduk-aduk dulu hingga semua merata Dan tambahkan sedikit santan Kalau gulanya udah larut, sekarang kita bisa nyalakan api Kemudian gue masukin 6 lembar daun pandan Dan kita masukin santannya itu secara bertahap Ini gue pake 1 butir kelapa Dan santannya itu dihasilkan sekitar 250 ml Intinya harus sabar dan diaduk-aduk terus Sampai dia itu mengental Dan ini gue juga tambahkan sedikit garam Pokoknya kita masak aja hingga dia mengkilap seperti ini Habis itu tinggal kita tuang ke wadah dan biarkan hingga dingin Dan selamat mencoba